Selamat datang di Dipolokomotif Ciribun, PT Kretopi Indonesia Persero, Daerah Operasi 3 Ciribun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kami akan menginformasikan prosedur keselamatan kepada para tamu dan juga pekerja yang wajib dipatuhi selama berada di area Dipolokomotif Ciribun. Demi terciptanya keamanan dan keselamatan dalam lingkungan kerja, Anda diwajibkan untuk mengikuti safety induction agar memahami dan menaati peraturan mengenai keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Dipolokomotif Ciribun berada di sisi sebelah barat dari stasiun Ciribun. Bagi para tamu yang hendak berkunjung ke Dipolokomotif Ciribun, Anda wajib mengisi buku tamu dan melaporkan tujuan kunjungan Anda kepada petugas pengamanan yang berada di pos pintu masuk area Dipolokomotif Ciribun. Setiap tamu yang berkunjung akan dipandu oleh staff kami dari Dipolokomotif Ciribun. Staff kami akan memberikan safety briefing dan mendampingi para tamu selama berkunjung dengan memberikan berbagai informasi mengenai Dipolokomotif Ciribun. Alat pelindung diri yang wajib dikenakan oleh para tamu selama berada di area Dipolokomotif Ciribun, yaitu helm dan rompi keselamatan. Selama berada di area Dipolokomotif Ciribun, Anda harus selalu waspada terhadap potensi bahaya dan risiko yang dapat terjadi di area ini. Potensi bahaya yang dapat terjadi di area Dipolokomotif Ciribun adalah sebagai berikut. Ada pun hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, Dipolokomotif Ciribun terbagi dalam tiga area seperti ruang administrasi, area perawatan harian atau deliceh, dan area perawatan bulanan atau merleceh. Anda wajib membahami dan mengikuti layout atau demarkasi terhadap jalur ataupun area mana saja yang diperbolehkan untuk dilalui. Tetaplah berada pada batas aman yang ditandai dengan warna hijau pada area perawatan sarana. Kedua, saat berada di area perawatan sarana. Untuk menjaga keselamatan, Anda harus selalu memperhatikan lalu-lalang atau pergerakan sarana, seperti lokomotif, forklift, crane, ataupun fasilitas sarana pendukung lainnya. Ketiga, selalu pastikan posisi Anda tidak berada di bawah overhead crane saat sedang dioperasikan. Keempat, Anda tidak diperbolehkan merokok selama berada di area dipolokomotif Ciribun, kecuali pada tempat yang telah disediakan. Kelima, selalu membuang sampah pada tempatnya. Keenam, para tamu dilarang untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di area dipolokomotif Ciribun. Terakhir, Anda tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, bahan peledak, minuman keras, narkotika, dan barang sejenis lainnya. Dipolokomotif Ciribun memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan bersama, baik untuk para pekerja dan juga tamu, diantaranya seperti busola, toilet, gudang, dan ruang belajar. Saat ini, Anda berada di area ini. Apabila terjadi keadaan darurat, para tamu diminta tetap tenang dan jangan panik. Jika terjadi kebakaran, segera lapor kepada pekerja. Di area dipolokomotif, terdapat alat pemadam api ringan dan hidran yang ada di seluruh lokasi dan ruangan. Terdapat juga alat keselamatan lainnya seperti tandu dan kotak P3K yang dapat digunakan ketika terjadi kecelakaan kerja maupun keadaan darurat. Saat terjadi gempa, berlindunglah di tempat yang aman, jaga jarak terhadap benda yang berpotensi jatuh dan bangunan yang berpotensi robo. Ikuti petunjuk keselamatan yang ada dengan meninggalkan ruangan melalui pintu keluar secara bergantian dan teratur. Utamakan orang yang lebih tua, rekan kerja yang memiliki penyakit kronis, serta wanita. Bergeraklah meninggalkan area dipolok dengan mengikuti petunjuk jalur evakuasi untuk menuju titik kumpul atau assembly point. Tetaplah berada di titik kumpul hingga petugas memberikan instruksi selanjutnya. Demikian informasi dan prosedur keselamatan kerja yang berlaku di Dipo Lokomotif Cirebon. Kepedulian terhadap aspek keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video safety induction ini dan selamat melayatkan aktivitas Anda. Terima kasih telah menonton!